Pemirsa Menteri BUMN, Erick Thohir mencopot Direktur Garuda Indonesia Igusti Ngurah Askara atau Ari Askara pencopotan terkait kasus penyelundupan suku cadang sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya bertindak tegas terkait penyelundupan Ondardel sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam pesawat Garuda beberapa waktu lalu. Direktur Utama Garuda Indonesia Igusti Ngurah Askara atau Ari Askara dipecat dari jabatannya. Ketika kita ingin mengangkat citra BUMN, membangun kinerja BUMN, tetapi kalau oknum-oknum di dalamnya tidak siap, inilah yang terjadi. Dengan itu, saya sebagai kementerian BUMN tentu akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses daripada ini, karena ini perusahaan publik, pasti ada prosedurnya lagi. Tetapi tidak sampai di situ saja, kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang akan tersangkut di dalam kasus ini. Sebelumnya, Beacukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menemukan sejumlah barang yang diduga diselundupkan dalam pesawat Airbus A330-900 milik PT Garuda Indonesia pada 17 November lalu. Dalam bagasi pesawat pabrikan asal Perancis ini, membawa 18 kotak berisi suku cadang motor Harley Davidson yang diberkirakan seharga 800 juta rupiah. Petugas juga menemukan dua sepeda lipat merek Brompton seharga 50 hingga 60 juta rupiah. Dari penyelundupan ini, negara mengalami kerugian antara 532 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah. Saat itu, pesawat berplat merah ini juga mengangkut 10 kru dan 22 penumpang VIP. Seorang di antaranya merupakan Direksi Garuda Indonesia, Ari Askara. Manajemen Garuda sempat membantah direksinya membawa barang ilegal di dalam maskapannya sendiri. Pihak Garuda juga menegaskan barang-barang tersebut milik karyawan dan atas pengetahuan pihak Cukai. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.